Baik Bapak Ibu Saudara pendengar sekali lagi tema untuk firman Tuhan malam hari ini Hidup orang Kristen sejati dan teks yang melandasi tema ini terpilih dari Roma 12 ayatnya yang ke-12 Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa Pendengar yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Perlu kita ketahui bersama bahwa surat Roma secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian besar Bagian yang pertama itu dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11 Dan di dalam bagian ini semua yang dituliskan di dalamnya bersifat dogma atau bersifat doktrinal Dimana semua pasal-pasal itu berisi pengajaran-pengajaran yang dasar ya Tentang kekristenan atau tentang iman Kristen Dan bagian yang kedua itu dimulai dari pasal 12 hingga pasalnya yang ke-16 Dan bagian ini semuanya bersifat praktika Yang mana berisi penerapan-penerapan praktis dari pengajaran dasar iman Kristen Yang dibahas di dalam pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11 Jadi di dalam surat Roma ini Rasul Paulus membicarakan dua hal yang sama-sama penting Yakni pengajaran atau teori dan perilaku atau praktek Dengan demikian Bapak Ibu Saudara Konteks dari Roma 12 ini Membahas tentang nasihat-nasihat praktis untuk kehidupan baru Yakni kehidupan di dalam dan bersama Kristus Yesus Dan yang menjadi penekanannya adalah Dalam hal menerapkan kasih ilahi Baik dalam hubungannya dengan sesama saudara seiman Seperti yang dijelaskan di dalam ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13 Maupun dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak seiman Seperti yang diuraikan di dalam ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21 Dan pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas Kita tidak akan membahas secara keseluruhan Nasihat-nasihat praktis yang terdapat di dalam pasal 12 ini Tetapi yang menjadi penekanan atau yang menjadi sorotan kita Hanyalah pada ayat 12 saja Pendengar yang diberkati Tuhan Kehidupan orang Kristen yang telah dibenarkan melalui anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus Haruslah memberikan warna yang berbeda dari dunia ini Hal ini mau tidak mau menjadi kewajiban dari orang Kristen Dan itulah sebabnya Firman Tuhan menghendaki Agar orang Kristen tidak menjadi serupa Atau sama dengan dunia ini Dan hal itu sesuai dengan yang dituliskan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Incil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-14 Bahkan di dalam ayatnya yang ke-16 Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku bukan dari dunia Jadi Allah menghendaki kita orang-orang yang percaya kepadanya Supaya kehidupan kita itu harus tidak sama dengan kehidupan dunia ini Kita harus berbeda Tampil beda dari dunia ini Kalau demikian Bapak Ibu Saudara Apa saja ciri hidup orang Kristen sejati Yang bisa memberi warna Untuk berbeda dari dunia ini Dari ayat ini kita bisa pelajari sekurang-kurangnya Ada tiga ciri hidup orang Kristen sejati Yang pertama Ciri hidup orang Kristen sejati Adalah tetap bersuka cita dalam pengharapan Sekali lagi Tetap bersuka cita dalam pengharapan Dan inilah ciri hidup orang Kristen sejati yang pertama Namun pertanyaan bagi kita semua Suka cita karena apa? Pengharapan tentang apa? Dan kepada siapa yang dimaksudkan di dalam bagian ini? Untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara Kita harus melihat mundur ke belakang Yakni kepada pasal-pasal sebelumnya dari pasal 12 Dan terkait dengan pengharapan Banyak dibicarakan di dalam pasal 5 dan juga pasal 8 dari surat Roma Maka pengharapan yang dibicarakan di sini Adalah terkait dengan status baru Yang dimiliki oleh orang-orang percaya Setelah pembenaran dan penebusan yang dikerjakan oleh Kristus Sehingga kita menjadi ahli waris kerajaan surga Maksudnya bahwa Setelah kita menerima penebusan dan pembenaran oleh iman kepada Kristus Maka status kita adalah anak-anaknya Dan sebagai anaknya Kita adalah penerima janji-janjinya Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan Di dalam surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Dan salah satu janji Tuhan Yang menjadi jaminan Bagi orang-orang yang telah ditebusnya Bagi orang-orang yang telah dibenarkannya Bagi orang-orang yang telah percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh adalah Bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah Yohanes 3 ayat 16 Dan hal ini adalah pasti Karena pengharapan di dalam Kristus Tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya Dan jaminan ini Janji ini Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan kepada kita Pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dengan demikian Maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan ataupun ditakutkan Baik itu tentang kehidupan kita yang sekarang selama kita masih ada di dalam dunia ini Serta kehidupan kita di masa yang akan datang Namun sebaliknya Bersuka citalah dalam pengharapan akan iman kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Jadi bersuka citalah karena status baru yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita Serta dalam pengharapan kepada Kristus Satu-satunya sumber suka cita dan pengharapan yang sejati itu sendiri Itu ciri hidup orang Kristen sejati yang pertama Ciri hidup orang Kristen sejati yang kedua Adalah tetap bersabar dalam kesesakan Sedara-sedara pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Perlu kita pahami bersama Bahwa surat Roma ini Ditulis oleh Rasul Paulus Dan ditujukan kepada orang-orang percaya Yang berada di Roma secara khususnya Kita ketahui bersama Bahwa kekaisaran atau pemerintahan Romawi pada waktu itu Terkenal, kejam Terkenal, sangat pengis Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Dan kaisar yang memerintah pada waktu itu adalah kaisar Nero Kaisar ini Adalah orang yang terkenal kekejamannya di dalam masa pemerintahannya Dan secara khusus kepada orang-orang Kristen pada waktu itu Bahkan bukan saja kaisar Nero yang terkenal kekejamannya Salah satu jendralnya yang juga terkenal kekejamannya adalah jendral Titus Dia yang meluluhlantahkan kota Yerusalem Termasuk baik Allah yang ada di dalamnya pada tahun 70 Dalam kondisi seperti ini Dan dalam perjalanan iman orang-orang percaya pada waktu itu Masa-masa kesesakan pun dialami oleh mereka Mereka dikucilkan Mereka difitnah atau diejek Bahkan mereka dianiaya dan juga diintimidasi Bahkan berbagai-bagai perlakuan buruk Menimpa akan mereka Pada waktu itu kekristenan benar-benar dibenci Oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Oleh orang-orang yang tidak mengenal akan Allah Dan semua hal ini dapat membuat orang-orang percaya pada waktu itu Tidak mampu bertahan di dalam perjalanan iman mereka Karenanya firman Tuhan datang kepada mereka Agar mereka harus bisa tetap bersabar Dan tetap berjuang dalam setiap kesesakan hidup yang mereka alami Pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Hal yang sama pun berlaku bagi kita pada saat ini Selagi kita hidup di dunia Kita tidak akan pernah luput dari tantangan Atau masa-masa kesesakan dalam hidup ini Dalam perjalanan iman kita Di masa-masa sekarang Mungkin kita dikucilkan Kita diejek Di fitnah Di teror Atau di intimidasi Bahkan berbagai-bagai perlakuan buruk Menimpa akan kehidupan kita Ketika kita berada di dalam situasi tersebut Mungkin kita ingin berontak atau protes kepada Allah Mungkin kita menjadi takut dan cemas Bahkan kita ingin mundur Dari proses pembentukan iman yang sedang Allah kerjakan bagi kita Pada waktu-waktu ini Kita benar-benar berada dalam lingkaran kesesakan hidup Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan Menasihatkan kita semua Agar apapun tantangan hidup Yang membuat kita berada di dalam kesesakan Kita harus tetap bersabar di dalam Tuhan Mengapa? Karena semua tantangan itu Tidak lepas dari kontrol Tuhan Tuhan mengejinkan kita berada Di dalam masa-masa kesesakan hidup Untuk tujuannya yang mulia bagi kita Yakni untuk kebaikan kita sendiri Bahkan untuk kemuliaan namanya Dan ini sesuai dengan Roma pasal 8 Ayatnya yang ke-28 Bahkan bagi kita Orang-orang yang percaya kepadanya Ketika kita berada di dalam masa-masa kesesakan Dia pasti menyediakan kekuatan Dan solusi Agar kita mampu Menghadapi setiap kesesakan hidup kita 1 Korintus 10 Ayatnya yang ke-13 Oleh karena itu Sebesar apapun tantangan Yang membuat kita berada di dalam kesesakan Tetaplah sabar menghadapinya Sebesar apapun kesesakan Yang saat ini menekan kita Yang saat ini menghimpit akan iman kita Proses pembentukan iman kita Tetaplah bersabar di dalam menghadapinya Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita Itulah ciri hidup orang Kristen sejati yang berdua Dan ciri hidup orang Kristen sejati yang ketiga Adalah tetap bertekun dalam doa Pendengar yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus Doa haruslah menjadi gaya hidup Atau ciri hidup orang percaya Atau orang Kristen sejati Terkait dengan bersuka cita dalam pengharapan Dan bersabar dalam kesesakan Itu semua harus dilandasi dengan doa Jika kita abaikan akan hal ini Maka mustahil kita bisa kuat Kita bisa tetap bersuka cita Bahkan bersabar di dalam masa-masa kesesakan Karena itu bertekunlah dalam doa Supaya kita bisa bersuka cita dalam pengharapan kepada Kristus Serta bersabar di dalam masa-masa kesesakan hidup kita Akan hal ini Yakni bertekun di dalam doa Ingatlah kita akan kisah Yang diceritakan oleh firman Tuhan Tentang seorang janda Dan hakim yang tidak benar Yang dituliskan atau dikisahkan Di dalam Injil Lukas pasal 18 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 Di dalam firman Tuhan itu dikisahkan Bahwa dalam kota yang sama Ada seorang janda Yang mempunyai masalah Dan juga ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan Dan tidak menghormati seorang pun juga Ibu janda ini selalu datang kepada hakim itu Untuk mengadukan perkaranya Serta meminta pembelaan dari hakim itu Berulang kali janda ini mendatangi hakim itu Dan berulang kali juga Hakim itu menolak Untuk menolong janda ini Namun pada sampai satu titik Hakim itu merasa Bahwa kehadiran janda ini Mengganggu akan hidupnya Akhirnya Dia pun bersedia Untuk menolong janda ini Perhatikan bapak ibu saudara semua Bahwa untuk janda ini saja Hakim yang tidak takut Tuhan Dan tidak menghormati seorang pun juga Mau mendengar bahkan mengabulkan Mengabulkan permohonan janda itu Terlebih lagi bapak kita yang di sorga Bapak yang penuh kasih Bapak yang telah mengangkat kita Menjadi anak-anaknya Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita Dan bapak yang senantiasa memelihara akan hidup kita Dia akan menjawab Serta mengabulkan doa-doa kita Seturut dengan kehendaknya yang mulia bagi kita Orang-orang pilihannya Karenanya bapak ibu saudara Tuhan mengendaki Agar kita harus tetap bertekun Di dalam doa-doa kita kepadanya Atau kita harus tetap berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Mari kita bandingkan dengan Lukas 18 ayatnya yang pertama Yang berbunyi demikian Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Harus selalu berdoa Dengan tidak jemuh-jemuh Inilah yang dikehendaki Oleh Tuhan Yesus Kristus Bagi kita semua Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kalau kita sudah memiliki Tiga ciri kehidupan Kristen yang sejati Maka hidup kita akan menjadi berkat Bagi sekitar kita Serta dari hidup kita Nama Tuhan akan dipengur Inilah tiga ciri hidup orang Kristen yang sejati Yang bisa saya bagikan bagi kita Dari bacaan firman Tuhan malam hari ini Pertanyaan untuk kita renungkan bersama Di dalam hari-hari hidup kita Sudahkah kita memiliki kehidupan Kristen yang sejati? Jikalau kita sudah memilikinya Teruslah hidup di dalamnya Mintalah agar Tuhan terus memampukan kita Dengan kekuatan kuasanya Untuk menjalani kehidupan yang dikehendaki olehnya Tetapi jikalau kita belum memiliki kehidupan Kristen yang sejati Berusahalah dan belajarlah seturut dengan firmannya Agar hidup kita diberkati Untuk menjadi berkat Dan pada akhirnya Kiranya Tuhan dimuliakan Melalui dan di dalam hidup kita semua Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton!